Bismillahirrohmanirrohim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengapa? Karena ia menolak untuk memberikan pada orang Yahudi tanah Palestina, walau hanya satu inci dari tanah suci itu. Karena itu, Yahudi berkonspirasi menggulingkan beliau dari tahta tahun 1909 atas berbagai tuduhan dan hidup sebagai tahanan rumah sampai kesyahidannya pada 10 Februari 1918. Di masa mudanya, Abdul Hamidua dididik di Royal Palace. Dan berkat kesungguhannya, beliau bisa menguasai bahasa Persia dan Arab serta sejarah dan sastra. Sultan Abdul Hamidua menjabat sebagai Sultan pada 31 Agustus 1876, tahun pedih, di mana keholifahan Uthmaniyah diambang krisis keuangan. Untuk mengatasi hal ini, Sultan Abdul Hamidua mengambil keputusan-keputusan besar agar keholifahan Uthmaniyah melakukan serangkaian reformasi birokrasi. Saatnya kita catat perhatian apa saja dari Sultan Abdul Hamidua dalam pendidikan dan reformasi di semua bidang. Pertama, mendirikan sekolah dasar, menengah pertama, dan tinggi sehingga mereka mempelajari berbagai mata pelajaran. Kedua, Universitas Ilmiah pertama didirikan di Istanbul pada tahun 1900 dengan empat fakultas. Fakultas Ilmu Agama, Perguruan Tinggi Olahraga, Perguruan Tinggi Alam, dan Kolesa Sastra. Ketiga, mengirim misi siswa ke negara-negara Eropa, terutama Jerman, untuk belajar dengan tujuan menciptakan kader yang baik untuk menjadi ahli di bidang administrasi keholifahan. Keempat, mendirikan lebih dari 18 sekolah dan institut pendidikan tinggi, mempelajari berbagai mata pelajaran seperti hukum, seni, perdagangan, teknik, kedokteran hewan, polisi, kedokteran, dan lain-lain. Kelima atau yang terakhir, menciptakan berbagai institusi budaya, mulai dari museum, seperti museum perubakala dan museum militer. Juga perpustakaan, seperti perpustakaan Bayazid dan perpustakaan Yildiz. Sultan telah berusaha untuk memastikan isi dari pendidikan yang dijalankan harus bernafas islami dan tidak boleh ada kecenderungan mendewakan barat. Beliau juga sangat memperhatikan penyebaran pemikiran Islam melalui pencetakan dan distribusi buku-buku Islam. Terima kasih telah menonton!